Asik yang paling asik Asik yang paling asik Asik yang paling asik Asik yang paling asik 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 yang paling 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 asik 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 Terimakasih, terimakasih 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 Seluruh dunia ini Habis orang bicara Manti orang berdiskusi Kini ada orang Dalam lain Besar mencari Selapa Mepasih Oh, 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 kurangnya Azik, kat sini Oh, 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 lagi-lagi Atau Lupa ingatkan Suaranya Suaranya Lagi-lagi Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Terima kasih tepuk tangan buat warung cantik, makasih Terima kasih. Terima kasih dengan tema kita, uang. Fulus. Anu punya fulus. Uang, duit, fulus lupa tadi ya. Dokat. Dokat juga ada. Tapi ada yang lupa juga. Oke, mas Okem ya. Dokat. Belakang sama depan. Belakang sama depan belum dikenalin. Ya, yang di sini nih, yang berbaju merah ini bukan dari partai. Sumpah, bukan partai. Tapi, mahasiswa-mahasiswi Fikom Universitas Merjuana. Mereka sedang bekerja keras. Bekerja keras. Suatu hari mencari uang. Cari uang. Sekarang buang uang, begitu lulus, cari uang. Camkan itu. Dan di belakang saya, juga dari universitas. Gurih merdu. Musik etnik. Musik etnik. Irama gurih merdu. Sayur lode. Malam ini ada yang berbeda ya. Yang merdu dia, yang gurih dia tuh. Oke. Dan langsung saja. Kita panggil. Kita panggil kan. Jago-jago nya uang. Bicara kita malam hari ini adalah yang pertama. Ini adalah pakar. Pakar keuangan atau ekonomi syariah. Ya. Siapa lagi kalau bukan? Bapak Riawan Amin. Iya. Silahkan. Selamat malam. Silahkan, silahkan. Tangannya beda kalau kita pegang uang. Iya, mau duit. Cuma karena syariah gak ada bunganya. Kita megang uangnya orang lain kok. Oh, megang uang orang ya. Oke. Karena saya baik hati, sudah ada yang pria, harus ada yang wanita. Oke. Kita panggilkan juga, ini adalah pakar pengajar inti dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Ibu Nina Sapti Triaswati. PhD. Selamat malam, Mbak Nina. Apa kabar? Silahkan pilih, mau berdiri di mana? Bebas. Saya siapin deh sebelah sini. Di pojok juga boleh. Hati-hati ya, Mbak. Karena tadi sudah laki, sudah perempuan, saya juga tidak ketinggalan. Tapi tidak mau memanggil banci. Saya memanggil laki juga. Beliau ini Ustadz Top. Nama panjangnya Ahmad Humaydi. Tapi biasa disingkat. Ustadz Ahum. Ini Ulah Ustadz Ahum. Selamat malam, Pak Ustadz. Selamat malam, Insya Allah. Mau di sebelah cowok situ atau cowok keren nih? Di sini aja, Pak Ustadz. Boleh dimana saya. Ini jatah saya sini, sudah. Oke, kita sementara berjajar dulu. Mau bicara soal uang. Saya mau tanya sama siapa dulu. Saya rasa perempuan dulu ya. Ladies first. Ladies first ya. Apa yang ada di benak Anda tentang uang? Alat tukar. Alat tukar. Alat hitung. Alat hitung. Penyimpan nilai. Penyimpan nilai. Apakah nilai itu seperti yang saya katakan di depan tadi? Nilai itu tidak seimbang. Benar tidak sih itu? 4 sen jadi 1 juta. Tanda tangannya? Sakti? Tanda tangannya jadi... Tanda tangan di kertas itu sakti. Sehingga harganya 100 dolar tadi. Nah, kalau orang yang tanda tangan itu penjahat atau penjahit gimana? Oh, itu tidak laku itu. Tapi kita tidak tahu loh kejahatan orang waktu tanda tangan baik. Atau punya niat jahat tidak? Sudah dicetak sebelumnya. Yang jelas, tanda tangan di kertas itu menunjukkan dia sah sebagai alat pembayaran di suatu negara. Jadi sakti sekali yang tanda tangan di situ. Padahal itu cuma kertas. Kalau dulu kan kita lihat ada uang logam, itu terbuat dari emas, perak, perunggu, tembaga, dan segala macam. Yang sama nilainya dengan uangnya itu ya? Nah, di situ bedanya. Jadi di masa lalu memang nilai itu dari langsung dari nilai intrinsiknya. Jadi nilai emasnya, nilai peraknya. Tapi kalau zaman sekarang kan berat tuh bawa-bawa emas, perak, nanti digarong lagi. Kalau kertas, digarong juga. Coba, benar nggak? Saya mau tanya sama siapa dulu. Yang berkompetensi jawab siapa nih? Menjawab ini. Boleh, silakan Pak Riawan. Jadi memang kalau kita lihat tadi ya, itu menarik sekali. Sama 100, dua-duanya 100. Tapi nilainya bisa sangat berbeda. Saya pikir ini tergantung memang kepada banyak hal. Tetapi yang paling menarik di sini adalah, menurut saya pribadi ya, nilai uang tersebut tidak tergantung kepada kekayaan real daripada negara tersebut. Tidak tergantung. Artinya tidak. Yang ada sekarang ini? Ya, jadi sangat tidak real tergantung siapa yang menjadi super power, tergantung siapa yang menguasai media, tergantung siapa yang menguasai politik. Karena uangnya sendiri adalah unreal. Uang tersebut adalah kertas. Ini beda dengan yang dikatakan Ibu tadi. Kalau uang real, itu bisa dinilai langsung. Nilainya berapa? Tapi ngerepotin, bener nggak? Bawa uang saya banyak di rumah. Kalau saya bawa semua kertas, kalau bawa emas kan bawa grobak saya kemana-mana tuh. Ya, justru karena zaman udah modern gini, kita bisa membuat electronic gold. Seperti apa tuh electronic gold? Artinya gini, emasnya sendiri atau peraknya sendiri tidak perlu dibawa-bawa kemana-mana. Nah, cukup taruh di central bank atau taruh di bank yang ada. Dalam negeri? Di dalam negeri. Nah, karena tadi menarik juga, Ibu mengatakan bahwa itu adalah legal tender. Adalah yang berlaku di sebuah negara tertentu. Di sini laku ya. Nah, apa yang terjadi sekarang? Uang orang-orang paman sama. 100 ribunya Mbak Resti tadi bawa ke Malaysia, ditukar, udah turun harganya. Bawa sampai Bangkok, turun lagi. Lebih dari itu nggak diterima orang. Sementara yang warna hijau, yang warna yang lain-lain, diterima di mana-mana. Gafet. Jadi, tanda tangan yang tadi yang saya bilang sakti, itu super sakti. Kalau diterima di mana-mana. Jadi, kertas itu dibawa ke Rusia, diterima kertas yang masih tadi pegang, gitu lah ya. 100 dolar, kan? Dibawa ke Inggris, laku. Di Afrika juga laku. Tapi kalau Indonesia uangnya itu dibawa ke suatu negara yang cukup jauh, kurang laku. Kenapa? Nggak fair, dong? Menunjukkan tanda tangannya tadi, kurang sakti. Kurang sakti. Boleh kasih tepuk tangan dulu, siapa yang sakti sebenarnya di tangan-tangan ini. Tapi bicara kembali soal nilai. Kalau bicara soal nilai, ini kan ada 1 dolar itu sama dengan sekian rupiah. Nah, sebenarnya kan tiap negara beda-beda. Ini menentukan tadi kekuatan politik. Tergantung kesaktiannya, kata-teman. Kesaktiannya. Nah, ketika negara itu tidak sakti, uangnya itu juga tidak sakti. Miskin terus lah dia. Miskin terus lah dia. Nah, bagaimana supaya uang ini, apakah memang benar tergantung pada saham dan lain-lain. Oh, yang susah-susah itulah di ekonomi. Itu berjalan, baru kemudian uang itu naik. Atau sebenarnya uang itu tergantung pada siapapun pemakai uang di negara tersebut. Begini, saya pikir gini lagi. Yang namanya intrinsic value tadi, itu harus ditegakkan kembali. Benar, bukan hanya kita yang ngomong. Perdana Menteri Perancis ingin kembali ke Bretton Woods. Artinya apa? Kembali ke Bretton Woods itu adalah mengaitkan antara nilai emas atau nilai perak dengan uang yang beredar. Tantangannya adalah bahwa dalam article of agreement IMF, saya lupa artikel 5, seksion berapa, 3 atau 4. Di situ dikatakan bahwa member country tidak boleh mengaitkan uangnya dengan nilai emas. Jadi ini sudah dikunci. Ini dua hal yang berbeda artinya, uang dan emas. Uang dan emas. Tapi perlu kita kasih tahu faktanya bahwa dari 3 ribu tahun yang lalu, sampai kira-kira 35 tahun yang lalu, uang di seluruh dunia itu adalah emas. Kenapa demikian? Dengan sistem Bretton Woods waktu itu, uang dolar itu dikaitkan dengan nilai emas tertentu. Dan semua uang mata dunia, uang dunia itu dikaitkan dengan dolar. Artinya uang itu emas. Baru 35 tahun ini terjadi kekacauan dengan melepaskan nilai uang di dunia ini dengan emas. Siapa Biang Kerok yang mengacaukan itu? Ya. Itu dia. Taruh, jangan dijawab dulu. Saya mau tanya sama Ustadz dulu. Ustadz. Tenang dong. Enggak bisa begitu caranya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Begini Ustadz. Pada zaman dahulu kala, uang itu gimana sih? Asal-usul ceritanya zaman Nabi. Yang pertama benak saya dulu tadi kan biar sama. Oh ya. Yang pertama kalau uang itu sumber kebahagiaan. Kedua sumber percekcokan. Ini? Sudah cekcok ini. Sumber kebahagiaan, orang semua ngejar uang untuk bahagia. Walaupun sumber kebahagiaan itu tidak hanya uang. Yang kedua sumber percekcok. Banyak pertumbahan darah gara-gara uang. Oke. Nah sekarang kalau sejarah uang, Rasulullah juga ada. Saya menemukan di dalam ayat Quran, kata-kata dirham itu dalam surat Yusuf 1 sebenarnya. Ada di dalam Islam ya. Itu zaman Rasulullah itu cuma uang dinar dan uang dirham. Dinar dan dirham. Dinar itu uang emas, dirham itu uang perah. Kayak namanya orang ya. Dirham sama dinar, kakak Adil. Dinar dan dirham. Hanya proses selanjutnya. Ini sebenarnya di zaman Rasulullah itu juga bukan dari Islam ini. Dari Romawi sebenarnya. Asal-usulnya dari Romawi? Iya, Romawi. Dari Persia sebenarnya. Persia, dirham. Jadi dinar, dirham itu bukan dari Islam juga awalnya. Itu dari Romawi, dari Persia. Nah kemudian di zaman Rasulullah itu jadi legalitas formal gitu. Pembayaran segala macam. Kemudian pada zaman Halifah Umar bin Otob baru itu ada pencetakan uang dirham. Sebelum itu apa? Pakai barter? Pakai sebelum Rasulullah. Ya barter aja seperti biasa. Barter barang gitu ya. Barang. Cuma barang dengan barang gitu. Koran, koran. Tidak ada yang lain. Koran, koran. Kalau ngobrol di jalan begini nih. Lawangan pekerjaan. Dicari tenaga ahli pemalsuan yang bisa memalsukan uang berbagai macam negara. Gajinya besar sekali. Besar sekali. Gajinya besar sekali. Tapi dibayar dengan uang palsu juga. Ini perkembangan, kita bicara perkembangan uang palsu ya. Perkembangan uang palsu. Kalau ada yang jago, malsuin duit palsu. Guajinya gede tapi pake duit palsu juga. Biar mampus. Itu namanya setimpal. Setimpal. Apa yang diperbuat, apa yang didapat. Ya sebetulnya semua yang beredar di negara-negara ini uang palsu. Bahkan yang dicetak oleh negara. Jadi saya punya palsu? Karena tidak punya nilai. Sekarang uang kertas 100 ribu misalnya ya. Itu kan udah gambar-gambarnya ada macam-macam ya. Kalau dipakai buat catatan anak kan udah gak bisa. Lebih berharga yang kertas putih. Yaudah. Saya berdua apa yang pernah di rumah tuh? Semua kurang buangin aja. Kurang buang. Saya tampuk di ember. Oke, tapi sebelum kita bicara lagi. Kita juga mau lihat bagaimana pendapat masyarakat tentang uang. Yang mencari-cari uang setiap hari dalam Opium. Opini umum. Kita berbicara tentang uang. Saya ingin katakan bahwa uang itu adalah segalanya. Tapi seperti yang saya katakan bahwa segalanya uang itu bukan berarti kita menggunakan uang seenaknya. Kita mendapatkan uang yang dengan cara-cara yang tidak halal. Tapi kalau bisa uang yang segalanya itu kita mendapatkan dengan cara-cara yang baik. Cara-cara yang halal. Tidak merugikan masyarakat begitu. Kalau ada yang bilang uang itu bukan segala-galanya. Menurut saya itu karena mereka putus asa gak punya uang. Tapi sebenarnya uang bisa juga membuat segalanya jauh lebih mudah. Kita bisa beramal solek, bersodakoh dengan uang, membuat banyak orang terbantu. Jadi jangan berpikir sempit bahwa uang itu adalah sesuatu yang mungkin akan mengendalikan pikiran kita menjadi lebih liar, dikuasai nafsu dan lain sebagainya. Uang itu bisa menjadi hal yang setan, tapi juga bisa asik, bisa gak asik, bisa mencelakakan, bisa membunuh. Tetapi juga sangat berarti ketika uang itu diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang termarjinalkan. Duit itu buat saya sebuah hal yang penting dalam kehidupan. Di mana kita bisa melakukan dan memberikan sebuah kenyataan dari impian kita. Misalnya dengan uang kita bisa lebih mempermudah hal-hal yang kita pikirkan. Tapi uang hanya pendukung. Uang hanya pendukung. Itu yang saya garisbawahi. Yang lebih utama adalah apa yang kita mau. Kreativitas itu tidak bisa timbul tanpa motivasi. Jadi dengan demikian, uang adalah pendukung. Terima kasih. Menarik tuh. Saya paling tertarik tadi Reni Jayusman bilang. Uang itu? Setan. Bener gak setan uang itu? Setan itu senang uang. Setan senang uang? Wah saya? Berarti? Saya gak senang. Uang tapi senang sama saya. Setan senang uang, manusia senang uang. Enggak ada yang jadi musuh. Semua teman ketika berbicara uang. Berarti gak bisa pedang itu yang dua itu? Ketika berbicara uang. Semua teman. Maka koalisi kebersamaan, koalisi gabungan itu terjadi? Ada uang di sana. Kalau gak ada uang gak ada. Itu orang yang pragmatis tidak pernah berpikir ke depan. Akhirnya sumber kebahagiaan itu cuma tertak di uang. Padahal sumber kebahagiaan itu tidak di uang. Makanya para ulang mengatakan kita bukan harus miskin. Kaya harus simpan dunia di tangan kita. Jangan kita simpan dunia di hati kita. Intinya itu. Simpan dunia di tangan kita. Jangan simpan dunia di hati kita. Intinya itu. Kita harus kaya. Rasulullah ketika menikah usia 25 tahun dengan janda usia 40 tahun. Mas kawinnya 100 ekor unta. Orang kaya. Rasulullah kasih unta 100? 100. Harga unta itu kan berapa? 10 juta sekarang. 1 M Rasulullah itu dengan janda loh itu. Wah gimana? Mampu kan ya? Bayangkan itu. Kemudian Rasulullah usia 20 tahun jadi owner. Bayangkan 14 tahun sudah berdagang ekspor-impor. Ketika usia 40 tahun Rasulullah sudah sempurna hidup. Nggak mikirin dunia. Sudah kepegang dunia. Kalau sekarang orang 40 tahun baru mikir dunia. Ketinggalan zaman. Kalau di sekolah itu diajarinya harus kaya juga nggak? Oh jelas. Gimana cara? Kaya itu penting. Tetapi caranya yang lebih penting. Jadi kalau kaya dengan merampok ya nggak boleh. Dengan mencuri korupsi nggak boleh. Tapi kalau kaya dengan cara yang benar, yang baik. Tepat gitu ya. Dengan nilai-nilai yang kita anut agama. Itu baik-baik saja. Karena itu diwajibkan menjadi kaya di setiap agama. Seingat saya. Nggak ada agama yang matakan harus miskin. Apalagi sekolah. Sekolah nggak mau ngajarin. Lulus dari sini pasti miskin. Nggak laku sekolahnya. Jadi harus ada usaha keras. Harus kaya. Berusaha dengan cara yang benar. Itu yang lebih penting. Kalau gitu pindah kuliah. Universitas orang kaya. Tapi Mas, ini tadi kita bicara mengenai di seluruh dunia. Ini uangnya palsu. Menurut saya, jadi ada suatu cerita. Ini cerita real ya. Waktu Marco Polo datang ke Cina. Berapa in tuh ke Cina tuh? 1270 berapa ya. Berdagang. Berdagang. Dia bertemu dengan Kublai Khan ya. Raja Cina waktu itu. Ada satu keajaiban yang dicatat oleh Marco Polo. Dia mengatakan hebat sekali Raja ini. Raja ini bisa mencetak uang. Dan dengan uang itu dia bisa menguasai seluruh aset di negara tersebut. Nah perlu kita catat bahwa orang Venesia, tempat Marco itu. Berdagang uangnya dengan emas. Jadi dengan nyetak uang saja dia bisa memiliki macam-macam. Coba kalau masih dikasih wewenang untuk melakukan hal seperti itu. Kasian yang lain-lain ini kan. Pasti yang lain jadi miskin semua. Saya juga pasti sibuk nyetak. Tiap hari sempat jajan. Tiap hari nyetak dunia tadi. Saya kemarikan lagi. Waktu Bretton Woods dulu. Tahun 70-an itu ya? Ya. Pencetakan uang itu dikaitkan dengan cadangan emas yang ada di dalam sebuah central bank. Pada saat itu? Pada saat itu. Tapi sekarang kan tidak? Bentar. Pada saat itu jujur gak semua negara begitu? Justru runtuhnya Bretton Woods. Karena negara yang itu tidak jujur. Tapi kan sekarang mau dikembalikan. Karena negara yang menentukan dia berperang terus. Dia butuh uang. Akhirnya dia cetak melebihi cadangan yang ada. Tapi keadaannya sekarang mau dikembalikan lagi. Padahal kita lihat negara-negara ini juga masih ada yang naik. Masih ada yang neolip lah. Ada yang rakyatan lah. Dan lain-lain. Nah. Itu bagaimana? Saya mau tanya kesitu. Tunggu. Balik lagi. Jadi lebih... Lebih setuju mana? Neolip atau kerakyatan? Itu jelas pertanyaan dengan jawabannya udah jelas. Semua filosofinya itu pasti pengen ekonomi kerakyatan. Mulai dijamin. Kalau gak pemilu gak menang. Pasti itu ya. Tiga-tiga kemarin kontesannya. Ekonomi kerakyatan. Kalau gak bela rakyat dijamin tidak menang. Bukan rakyat ke neolipan ya? Hah? Rakyat yang ke neolipan bukannya? Oh itu jelas. Berbeda. Oke. Pertanyaan kedua. Pertanyaan yang kedua. Saya selalu melamun uang dolar yang ada di Indonesia ini banyak sekali. Di seluruh dunia ada. Itu dicetak sembarangan siapa yang ngitung? Bagaimana kebenarannya? Siapa yang tahu? Tapi jangan dijawab sekarang. Karena kita konsen dulu yang sama satu ini. Jangan kemana-mana. Selamat datang kembali. Terima kasih. Masih di warung? Warung Cantik. Warung Cantik Wadah Perundungan, Cana, dan Kritik masih bicara mengenai? Mengenai? Uang. Uang. Cepat banget kalau gitu. Saya kabuk saya. Tadi pertanyaan saya lontaran. Nah ini. Saya ulang pertanyaannya ya. Uang dolar Amerika ada di mana-mana. Siapa yang bisa ngontrol? Saya kemana-mana bawa uang itu bebas belanja. Ada banyak di mana-mana. Bisa nggak dikontrol itu palsu apa enggak? Atau apa istilahnya aspal, nomor ganda? Atau siapa yang memalsukan? Kalau negara lain memalsukan pasti ketangkep. Tapi kalau Amerika memalsukan, belum tentu ketangkep. Bisa dijawab nggak tuh? Alat pendeteksi itu satu hal gitu ya. Tapi bukan itu kan yang mau ditanya sebenarnya. Yang mau ditanya siapa yang bisa mengontrol pengelolaan uangnya. Kecuali Amerika sendiri. Oh iya Amerika sendiri. Kecuali Amerika negara lain nggak boleh. Nggak bisa kontrol. Setiap negara punya kewenangan untuk mengelola keuangannya sendiri. Termasuk Indonesia. Keuangannya sendiri. Amerika keuangannya sendiri. Jadi masing-masing negara itu tahu tentang uangnya masing-masing. Tapi antar negara tidak tahu uang antar negara. Kalau kita lihat sekarang, uang sama emas. Lebih banyak mana sih di dunia ini? Uang. Nah itu.